Hai Assalamualaikum jadi kali ini aku mau nge-battle lagi lotion yang lagi rame banget di pasaran aku sangat excited dengan video kali ini kenapa karena aku tuh paling suka ngebahas sesuatu yang emang beneran bagus ada hasilnya di aku gitu dari thumbnail aja udah kelihatannya apa yang aku mau bandingin di video kali ini jadi disini produknya itu dari si Nivea aku udah pakai kedua produk ini cuma ini belum habis untuk si orang makanya dia masih gendut kalau si Nivea ini udah tempot gini ya karena ini udah bener-bener abis tapi masih mau aku simpen karena buat perbandingan sebelum aku mau kasih lihat perbandingan setelah aku pakai kedua produk ini aku mau kasih lihat dulu kayak perbedaan packaging claim ingredients aku mau kasih lihat dulu bentukannya kayak gimana produknya mau aku bandingin ini disini ada si Nivea Extra Bright 10 Super vitamins and Skin Food Serum yang sangat panjang itu jadi mungkin aku akan singkat Nivea Pink yang pink aja ini sama di sini ada Nivea Extra Bright C dan di vitamin lotion disini aku akan bilang dia Nivea orange karena biar gampang karena ini sama-sama dari Nivea misal aku ngejagoin salah satu dari mereka kayaknya aku juga enggak akan karena marah karena produk ini masih dalam brand yang sama yaitu Nivea pasti packaging dan banyaknya dan harganya pasti juga enggak jauh beda ya tapi setelah aku lihat di marketplace ternyata harganya nggak sama gitu aku pikir dia sama persis kalau si Nivea yang pink ini dia itu harganya Rp45.000an ini Rp180.000 sedangkan untuk si oran dia itu juga Rp180.000 tapi waktu aku beli itu normalnya Rp55.000 cuma waktu promo aku beli di Beauty Fest itu harganya Rp40.000an juga jadi harusnya harganya sama ya kalau udah di diskon ya harga relatif lah kalian pasti bisa cari lagi yang paling murahnya mereka nah si Nivea ini paling suka kasih klaim yang bener-bener bikin kita itu kepo terutama aku sendiri jadi setiap packagingnya itu mereka selalu mencantumkan klaim kalau produk ini tuh bisa kasih efek selama 7 hari pemakaian kalau si pink ini dia tercantumnya mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam dalam waktu 7 hari kalau si Nivea orange dia juga bisa mencerahkan dan menyamarkan kulit dalam waktu 7 hari aja tapi bedanya apa ya dari dua produk ini bedanya ada di ingredients nya si Nivea pink ini dia ini mengandung kamin dan skin food plus ada nyacinamide dan SPF nya sedangkan kalau si Nivea orange dia itu mengandung vitamin C dan E aja tapi enggak ada SPF nya jadi cuma mengandung UV filter detailnya kalian bisa lihat di belakang produk ini tuh juga udah tercantum bahan kandungan utama dan manfaatnya apa aja aku udah nyobain mereka kayak ini tuh berapa hari aku pakai kalau si pink ini aku udah pakai sampai habis cuma waktu aku full review di video yang ini aku ujinya itu dalam 11 hari itu udah kelihatan hasilnya atau enggak ternyata sudah ada hasilnya jadi makanya aku lanjutin sampai produknya habis lalu setelah habis aku pakai produk yang lain aku enggak langsung pakai si orang ini aku pakai produk ya dari brand lain juga yang mencerahkan tapi kayaknya kok enggak ada hasil ya jadi kayak aku mencari produk yang lain yaitu sama-sama dari Nivea terus aku kepo sama produk ini aku pikir ini adalah lotion yang baru karena sejujurnya aku udah punya produk varian ini yang vitamin C dan E ini tapi kayak aku udah pakai dia enggak ada hasilnya menurut aku ya padahal itu aku belinya di marketplace dan aku enggak tahu apakah memang gets yang sebelumnya itu memang enggak ada efeknya atau yang aku beli itu adalah KW gitu akhirnya di official nya sini TMPK ini launching produk vitamin C dan E ini dengan packaging yang lebih baru kalau yang sebelumnya itu kayak gini dia itu kayak putih orang aja ini kan kulisannya juga sama ya Extra Bright vitamin C dan E gitu dan disini juga sebenarnya tertulis bisa mencerahkan dan mengenyalkan kulit itu dalam waktu tujuh hari makanya aku agak percaya enggak percaya tapi ternyata setelah aku pakai ini udah mulai agak habis mungkin tinggal setengahnya gitu tapi kok enggak ada efeknya di kulit aku aku nyobain yang baru ini yang full oranye ini ini kayaknya versi terbarunya dari yang putih deh aku pakai sekitar dua mingguan aku kira itu enggak ada efeknya terus ternyata ke notice sama temen aku sendiri kayak dia itu nanya aku tuh pakai lotion apa nah untuk hasil yang pink ini aku udah coba pakai selama 11 hari dan hasilnya itu seperti ini kalian bisa lihat sendiri di video ini hasilnya enggak yang langsung cetak putih itu enggak sih karena memang faktor cahaya itu bakal ngaruh banget sedangkan untuk si orang ini tuh coba bandingkan secara kasar ya ini aku ambil foto ini waktu waktu temen itu ngasih tahu kalau emang kulit itu udah cerahan banget makanya dia nanya aku pakai lotion apa saya bilang kalau aku tuh lagi pakai ini si Nivea oranye ini terus barulah aku sadar ternyata memang ada bedanya banget apalagi kalau kena sinar matahari itu tuh bener-bener yang cerahnya tuh ya emang putih banget gitu loh seperti yang ada di foto ini gitu makanya aku agak kaget karena aku enggak menyangka ternyata udah kelihatan hasilnya gitu ya aku pikir butuh waktu lebih lama lagi gitu buat aku melihat perbandingannya nah untuk after si Nivea nya aku tuh sempet foto before ya gitu di dalam ruangan dalam kamar tuh yang agak remang gelap gitu jadi enggak kena cahaya matahari ya jadi aku rasa kayak beda aja gitu perbandingan before dan after dari si Nivea oranye kalian bisa lihat sendiri ya ini kalau misal kalian mengira aku ngedit background nya atau fotonya jadi lebih terang enggak guys ini sama sekali aku enggak edit bahkan kalau kalian perhatiin untuk before dan afternya itu ton warnaku itu masih cenderung sama kan cuma bedanya adalah belangnya itu enggak terlalu kelihatan banget yang afternya dan bekas mukaku yang di area pergelangan tangan itu juga memudar dari sini aku mengintuhkan kalau ternyata pakai lotion si Nivea ini enggak cuma bisa untuk mencerahkan atau meratakan kulit belang tapi bisa juga untuk menyamarkan bekas luka juga ini aku pemakaian selama dua minggu ini belum habis jadi masih full masih banyak gitu ya produknya dan ini perbandingan foto before dan after secara kasar kalau aku foto di luar ruangan untuk foto before itu memang kondisi pencahayaannya kurang dan foto afternya itu aku di dalam ruangan tapi pencahayaannya pencahayaannya itu cukup bagus jadi perbedaannya bener-bener beda banget ya bisa lihat sendiri deh pokoknya itu kondisi kulitku ketika di dalam ruangan dan dibandingkan ketika kulitku itu berada di bawah pencahayaan yang bagus nah mungkin ada yang ngemen kayak itu tuh di edit itu tuh pencahayaan gitu ya makanya makin kelihatan putih makin kelihatan oke mungkin untuk poin mencerahkannya ini kita bisa skip dulu karena produk pencerah sinephea pink juga bisa nah disini mau aku garisbawahi ini aku baru tahu juga ternyata kulit belangku itu merata dan bekas luka yang aku punya di pergelangan tangan itu juga memudar jadi mungkin buat kalian yang punya bekas digitannya mau bekas pakat atau pokoknya bekas luka apapun mungkin kalian bisa coba rajin pakai lotion aku nggak bilang ya harus lotion Nivea oranye ini karena sejujurnya aku punya bekas luka yang lain ketika aku rajin pakai lotion dia itu juga bisa pudar gitu jadi nggak harus pakai Nivea oranye ini ya jadi yang penting adalah kalian rajin pakai lotion dan exfoliate biar bekas lukanya itu semakin cepat pudarnya dan yang terpenting dari aku pakai produk ini adalah bukan dia bener-bener ngasih efek yang cerah putih gitu enggak tapi yang pasti adalah produk yang aku pakai ternyata ada efeknya mau itu seputihnya tonnya seberapa beda itu enggak masalah buat aku sih sebenarnya yang penting ada efeknya aja gitu buktinya kulit belangku pun juga udah merata enggak yang belang-belang banget karena sebelumnya yang aku pakai Nivea putih orang ini jujur ini kayak enggak ada efeknya gitu loh kayak aku masih belang aku masih dengan tone kulit yang kusam gitu jadi aku kurang suka deh makanya ketika aku coba Nivea yang oranye ini itu ternyata ada hasilnya itu cukup bikin aku puas dan dua-duanya sama-sama bagus sekarang pertanyaannya adalah mana yang lebih bagus antara yang si ting ini atau si oranye ini tergantung kalian maunya yang mana kalau dari segi tekstur mereka pasti sama mulai ada artis nih yang tim jadi aku nggak suka lihat teksturnya nah ini lotionnya Nivea semua jadi pastinya teksturnya itu sama semua ya perbedaannya mungkin ada di wangi kalau yang si ting ini tuh wanginya bener-bener buah-buahan banget jadi mungkin agak nabrak kalau misal kalian pakai parfum yang lain sedangkan untuk si Nivea yang oranye ini dia wanginya kayak lotion Nivea yang lain aja gitu kayak wangi pepaya kali ya dan selama pemakaian kedua produk ini juga nyaman nggak ada efek peeling lengket atau panas di kulit itu nggak ada cepet nyerep di kulit dan nggak ada drama pakai lotion yang gerah panas gitu ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari produk pencerah kulit Oke cukup sekian itu dia review dari aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like subscribe dan komen kalau mau tgedei selamat jajah